Selebritas Rio Reifan kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika Jumat malam kemarin. Saat ini Rio Reifan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisian. Pesinetron Rio Reifan bukan kali ini terlibat kasus narkoba. Sebelumnya Rio pernah ditangkap lima kali terkait kasus yang sama. Ya bahkan baru menghirup udara bebas dua bulan setelah dijatuhi hukuman tiga tahun. Saudara RR diamankan berkait dugaan penyalahgunaan narkoba, mohon waktu, sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Ditangkap di mana belum tau? Ya nanti kami update lagi ya mas, mohon waktu. Sekarang kan Jakarta Barat masih mengembangkan dan mendalami. Sama narkoba jenis apa? Belum. Rio dikunjungi mantan istri dan kerabat di Polres Metro Jakarta Barat. Kembali terjerumus di dalam kasus narkoba untuk yang kelima kali, Rio Reifan mengaku kepada mantan istri bahwa pergaulan yang mempengaruhinya. Keluarga berharap Rio diperbolehkan menjalani rehabilitasi dalam kasus narkoba kelimanya ini dibandingkan masuk ke dalam jeruji besi. Ketangkap juga lagi untuk yang kelima kalinya, pasti juga semua penyesalan kan selalu belakangan. Tapi mudah-mudahan kita upayakan Rio untuk bisa rehab. Karena kalau untuk masuk ke dalam jeruji lagi rasanya itu nggak tepat. Iya kalau kayak gitu kan semuanya ya kita kan nggak tahu ya situasi orang kan dalam keadaan apa gitu. Terus juga posisinya juga seperti apa. Jadi kalau misalnya dari kemauan diri sendiri pasti tentunya nggak mungkin mau Rio seperti ini ya. Dan kalau misalnya saya bilang kayaknya sih dari pergaulan aja sih.